Ya, jadi sudah dibuka semuanya. Jadi coba ini nanti kamu baca. Semua kuliah saya juga sudah ada di sini. Nanti biar ini jadi pegangan kamu. Nanti sekaligus nanti kita blok sensory dan blok integumen juga sudah ada di sini bahannya. Jadi kita lihat sekarang yang praktikum dulu. Blok 10. Coba lihat di halaman berapa itu. Buka semua audionya. Jangan enggak ngomong. Jangan diem aja kamu itu. Halaman berapa? Coba lihat ketemu enggak. Jadi lihat praktikum blok 10 dulu. Nah ini sudah. Sudah terbuka semua pull press. Nah kemudian. Nah ini kan cara peracikannya. Nah coba dibaca dulu nanti ini. Nanti diikutkan seperti itu cara membuatnya. Nah kemudian kalau tablet begitu. Nah kapsul seperti ini. Nah nanti blok 10 ini dibaca ya. Nanti untuk kuis. Nah sekarang kita lihat tugas blok 10. Sudah terbaca terbuka semua tugas blok 10 ini? Sudah Pak. Ya oke. Ini yang enggak jawab ini lagi tulis apa? Ya jadi nanti ini tugas masing-masing. Pada waktu nanti kita praktikum tanggal 8 atau tanggal 3 itu ya. Jadwalnya. Tanggal berapa? Situ ujian OSPE ya. Itu ujian OSPE. Jadi disitulah kita praktikum sekaligus nanti ujian disitu. Ini tanggal berapa aja? Kita mulai lihat jadwalnya. OSPE dan OSPE disitu ditulisnya. Tanggal berapa ya? Bahasa ini ya turut jadwalnya. Jadwal tanggal 8 Oktober Pak. Tanggal 8 Oktober ya. Nah jadi 8 Oktober itulah nanti kita praktikum. Sekaligus nanti terakhirnya kita ujian OSPE. Saya nanti bikin kuis disitu langsung ya. Nah jadi tolong kamu siapkan. Ini tanggal 8 nanti. 8 Oktober ini udah siap semua kamu bawa. Jadi praktikum yang pertama ini ya. Jadi nanti susunlah resep formula magistral bentuk sediaan pulpres. Untuk pasien Rani 3 tahun dengan signa 3 kali sehari 1 bungkus sebanyak 12 bungkus. Dan diberi obat racikan sebagai berikut. Erythromisin 200 mg per bungkus. Pertanyaannya nanti kamu jawab dulu di kertas polio ini. Jelaskan indikasi mekanisme kerja, kontraindikasi, dan efek samping dari bahan obat yang diberikan. Jadi maksudnya bahan obat erythromisin. Jadi bahan obat erythromisin. Kamu tuliskan nanti indikasinya apa. Terus kemudian 2, hitung dosis dari masing-masing. Hitung dosis dari masing-masing. Karena 1 cuma diberikan berarti hitung dosis dari erythromisin. 1 kali makan dan 1 hari. Jadi kamu cari dulu berapa dosis erythromisin. Kemudian berapa untuk anak 3 tahun. Jadi kamu cari dulu berapa dosisnya. Kamu hitung. Kemudian apakah diagnosa pasien bila dilihat dari resep yang diberikan. Jadi kalau dia berikan apa sih hasilnya erythromisin itu. Nah jawab nanti di nomor 4. Kira-kira diagnosa pasien ini apa. Kemudian nomor 4. Tulis salah resep magistralis yang benar dan lengkap. Nah jadi nama dokter nanti tuliskan nama mahasiswa sendiri ya. Namanya nanti tuliskan. Kemudian SCP-nya bikin. Alamatnya bikin. Kemudian nanti bikin tulis resep magistralisnya. Jadi nanti kamu tulis dulu apa resep magistralisnya. Formulanya apa. Jadi nanti resipe erythromisin 200 miligram. Berapa bungkus tadi? 200 miligram. Miligram 12. Miligram 200. Begitu ya. Nomor. Miligram 200. Kemudian. Misepak. Full press. Misepak. Legge artist. Full press. DTG. Nomor 12. Kemudian nanti ditulis signanya berapa nih? Tiga kali sehari satu bungkus. Nah silahkan dituliskan nanti lengkap formulanya. Pro running 3 tahun. Alamatnya kamu bikin juga sendiri nanti. Gak apa-apa. Nah itu nomor 4. Nah nomor 5. Mahasiswa meracik sedihan obat tersebut bungkus dan beri etiket. Coba ditulis di situ. Jadi yang pertama. Kamu tulis penimbangan. Penimbangan satu. Berapa erythromisin yang ditimbang? Silahkan langsung dijawab. Buka audionnya semua. Ini langsung kemampuan latihan. Tadi kan sudah kuliah. Berapa? 200 miligram. Itu kan 200 miligram per bungkus. Jadi berapa bungkus dimintanya? 12 bungkus. Minta berapa bungkus? 12 bungkus. 16 bungkus. Jadi berapa ditimbang erythromisinnya? 16 bungkus. 2.000? 1.400 miligram. 2.400 miligram. Itu kalau bahan baku. Kalau nanti dalam kurung. Kalau nanti disiapkan tablet 200 miligram. Berarti berapa tablet kamu ambil? Tulis dalam kurung. Bila disiapkan tablet. Maka diambil tabletnya sebanyak. Kalau tiap tablet tadi berapa tadi? Tiap tablet. Kalau dia nanti komposisinya tiap tablet 200. Maka berapa tablet kamu ambil? 12. 12 tablet. Ikuti semua ya. Jangan nanti kamu. Kamu jangan anggap remeh. Jangan serius kamu nih. Nanti saya lihat nanti kamu ini. Ya. Nah kemudian penimbangan. Karena dia tadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Kita karena erythromisin ini antibiotik kan pahit. Maka kita tambahkan tadi apa? Sakarum laktis atau laktosa. Tulis nomor 2. Sakarum laktis atau laktosa. Mau berapa beratnya? Untuk 3 tahun. 300 miligram. Berarti laktosanya ditimbang berapa? Siapa yang bisa jawab? Laktosanya ditimbang berapa? 3.600 Pak. Kamu tulis aja. 200. 300 kali 12. Dalam kurung. Dikurang. 200 kali 12. 2.400. Jadi berapa? Kalau 300 kali 12. 3.600. Dikurang 2.400. Sama dengan? 1.200. Ikut tulis. Tulis lengkap disitu nanti di laporan kamu. 1.200 miligram. Baru di bawahnya kita bikin pembuatan. Tulis ya. Saya ingat 2 kali ini. 1. Pembuatan. 1. Bersihkan mortir. Bersihkan mortir. Siapkan dan bersihkan mortir. Mortir tahu ya. Yang mana? 2. Sudah. Nah kemudian kedua. Bersihkan mortir. Kemudian tambahkan 5 tetes alkohol. Bakar. Jadi mortirnya 5 tetes itu dibakar pakai kore api supaya dia steril. Tidak ada mengandung bakteri. Bakar. Kemudian sudah api jam mati. Nomor 2. Nomor 2. Tambah. Sesudah dingin tadi ya. Dibakar. Sudah berhigienis. Nomor 2. Masukkan sakarum laktis. Sedikit sakarum laktis. Dari luar saja sakarum laktisnya. Digerus. Itu tujuannya untuk menutupi pori-pori dari mortir. Terus sudah digerus. Dibuang. Dibuang saja nanti ininya. Dibuang saja nanti sakarum laktisnya. Baru ketiga. Tambahkan eritromisin. Eritromisin kalau tablet nanti 12 tablet ditambahkan. Kalau nanti dia serbuk. 2.400. Itu nanti yang kita siapkan tablet. Jadi tablet. Gerus tablet. 12 tablet tadi masukkan ke dalam mortir. Gerus sampai homogen. Halus ya. Gerus sampai halus. Gerus sampai halus. Kemudian tambahkan sedikit demi sedikit sakarum laktis tadi. Tambahkan sedikit demi sedikit sakarum laktis. Sambil digerus sampai homogen. Sambil digerus sampai homogen. Kalau dia mengandung ini. Kalau warnanya nanti sama. Sakarum laktis dan eritromisin tabletnya warnanya sama. Tambah karmin. Tambah zat pewarna karmin untuk melihat super homogen atau tidak homogen. Jadi gerus sampai homogen. Kalau memang warnanya sama tambah karmin. Sudah tambah karmin saja. Satu dua. Satu. Sesedikit saja. Karmin sesepora saja untuk melihat homogenitas. Gerus sampai homogen. Nomor berapa itu sudah? Itu tadi nomor berapa? Lima Pak. Nomor lima. Sekarang nomor enam. Kemudian sesudah homogen tadi. Masukkan. Ambil serbuk. Masukkan. Masukkan ke perkamen. Bagi dua ya. Jadi itu kan tadi. Sudah gerus. Sudah homogen. Masukkan perkamen. Dibagi dua. Dibagi dua. Bagi dua. Kemudian nomor tujuh. Siapkan perkamen. Sebanyak dua belas. Karena tadi dua belas kan diminta. Dua belas. Enam enam dibikin. Jadi dua belas. Enam. Satu baris. Enam lagi satu baris. Barisnya nanti di baris ke kanan saja ya. Baris ke kanan. Tipe kecil saja. Nggak usah lama banyak. Nggak usah lebar-lebar. Dibagi enam. Dibagi dua. Enam enam. Bikin dua baris. Enam enam. Baru nomor delapan. Serbuk yang tadi sudah dibagi dua tadi. Masing-masing dibagi menjadi enam bungkus. Masing-masing dibagi menjadi enam bungkus. Sesudah itu nomor sembilan ya. Bungkus. Jadikan dua belas tadi. Bungkus dan jadikan dua belas. Nah baru nomor sepuluh. Masukkan ke dalam pot obat. Masukkan ke dalam pot obat. Kemudian beri etiket. Beri etiketnya nanti kamu tulis. Etiketnya nanti warna apa etiketnya? Putih. Warna? Putih Pak. Putih. Nanti tulis. Nama apotiknya nanti ada. Kita bikin. Kemudian nomor. Tanggal tamu praktikum. Nanti bikin namanya. Di bawah nama itu tulis. Tiga kali sehari. Satu bungkus. Kemudian nanti di bawahnya ditulis. Tidak boleh dibeli tanpa. Tidak boleh dibeli tanpa resep dokter. Jadi harus dengan resep dokter. Itu ya. Itu nomor satu. Itu nomor satu. Nanti ini semua sudah jadi nanti. Jurnalnya. Kemudian nomor dua. Nah ini sama dengan yang tadi. Tetapi dibungkus dia. Nanti kamu bikin urutannya seperti tadi. Jelaskan indikasi. Hitung dosis. Apakah dia nosanya. Kemudian tulis resep magistralis yang benar dan lengkap. Sudah itu kamu. Masih suam raci obat ini. Nanti bikin lagi. Penimbangan berapa. Pembuatannya. Penimbangannya berapa CTM. Berapa paracetamol. Berapa kodein. Kamu tulis. Karena ini kan. Sepuluh kapsul dan obat racikan sebagai berikut. Jadi. Dia ini. Tetap satu kapsul. Empat mili. PCT. Jadi ini kan. Susun dan resep magistralis. Untuk sedihan kapsul. Untuk pasien Joko. Lima puluh tahun. Sikna tiga karsel. Sebanyak sepuluh kapsul. Dan diberi obat racikan. Per. Apa. Diberi obat racikan. Per kapsul ya. Per kapsul. Tulis saja situ. Per kapsul. Arti nanti. DTD ya. Per kapsul. Sebagai berikut. CTM 4 mili. PCT. Kodein 10 mili. Bikin nanti. Reset lengkapnya. Bikin resep lengkapnya. Di nomor empat. Nanti masing-masing. Hitung dulu dosisnya. CTM berapa dosisnya. Paracetamol berapa. Kodein berapa. Baru sesudah itu. Kamu bikin tadi. Nomor lima. Nanti kamu bikin. Penimbangan dulu. Berapa CTM yang ditimbang. Berapa paracetamol yang ditimbang. Kalau tablet. Nanti berapa yang ditimbang. Sama dengan tadi. Kalau dia. Kodeinnya tablet. Berapa yang ditimbang. Kalau serbuk. Berapa yang ditimbang. Baru nanti pembuatannya. Sama dengan yang tadi. Bersihkan mortir dan sebagainya. Nanti masukkan satu-satu. Mulai dari terkecil sampai terbesar. Jadi penambahan masukkan ke mortir. Mulai dari terkecil sampai terbesar. Baru terus ikut saja urutannya. Dibagi lagi nanti. Menjadi. Masing-masing. Dibagi dua. Masing-masing dimasukkan serbuknya. Sebanyak lima bungkus ya. Lima bungkus. Lima bungkus. Dibagi dua. Lima bungkus. Lima bungkus. Baru dimasukkan ke dalam kapsul. Jadi bungkusnya ganti. Masukkan ke kapsul. Yang nomor satu kan tadi bungkus. Yang nomor dua ini. Masukkan ke dalam. Enggak langsung ke mute. Enggak langsung ke mute. Ya. Nah kemudian. Baru nanti dimasukkan pot. Beri etiket. Sama dengan tadi. Tetap warna putih. Oke. Ngerti ya? Nomor dua. Nah sekarang nomor tiga. Ini tugasnya nanti. Jadi enam praktikum kita nanti sekaligus pada tanggal delapan. Tapi semua masing-masing sudah siap. Ini jawaban dari semua ini sudah siap. Dibawa masing-masing. Begitu nanti kamu tidak bawa. Kamu gak bisa praktikum. Berarti tahun depan kamu praktikum. Gitu ya. Jadi disiapkan. Ini waktunya lama. Karena tanggal delapan kita. Nah sekarang ada Z. Ini dibikin. Tulis formula spesialistis. Tadi kan magistralis. Ini spesialistis. Dengan bentuk sediaan obat sirup kering untuk pasien anak beru-ru 5 tahun dengan berat badan 18 kilo. Yang dia dosa mengalami otitis media. Diberi sediaan generik amoksilin dry syrup. Apa itu amoksilin dry syrup? Kan kamu harus baca lagi nanti teorinya. Jelaskan indikasi tentukan jadwal dosis dari amoksilin. Tuliskan resep spesialistis. Bukan resep magistralis. Resep spesialistis. Tuliskan. Benar dan lengkap. Tulis nama dokternya. Sampai tulis lengkap nanti semua dengan nama pasiennya. Nama pasiennya anak berumur 5 tahun. Nah kemudian lakukan proses rekonstitusi. Sirup kering. Nanti kita siapkan. Sudah kita siapkan nanti amoksilin dry syrup. Tinggal nanti kamu baca. Tulis, tulis sini. Jangan tidak ditulis. Kamu baca nanti di botolnya. Berapa ditambahkan air. Jadi nanti kamu siapkan air sesuai dengan instruksi di etiketnya, di penandaannya. Tambahkan misalnya 35 ml. Atau tambahkan 40 ml. Nah baca. Maka kamu ambil aquades. Masukkan ke dalam sirup sedikit ke botol. Sedikit saja dulu. Kocok. Ke kiri ya. Kocoknya ke kiri. Baru tambahkan sampai habis. Kocok. Nah kemudian sesudah itu kamu beri etiket. Beri etiket. Warna putih. Terus di bawahnya nanti tulis. Harus dengan resep dokter. Kemudian kedua. Kocok dahulu sebelum diminum. Dua penandaan itu harus kamu masukkan. Jadi tiga nanti. Etiket warna putih. Di bawahnya tulis. Harus dengan resep dokter. Obat keras harus dengan resep dokter. Begitu kan? Atau tulis saja harus dengan resep dokter. Bawahnya kocok dahulu sebelum diminum. Baru nanti sudah selesai kamu. Nomor tiga. Kemudian nomor empat. Ini kita bikin sirup. Jadi nanti ini sudah jadi. Formulanya sudah dibikin seperti ini. Paracetamol sirup. Satu botol sebajak 60 mili. Kemudian signat terdidih kohlearti unum. Nah nanti. Pronagita tujuh tahun. Ini satu rumahnya ya. Satu ini. Oke. Pronagita tujuh tahun. Alamat jalanan sulit kemana. Sama dengan yang tadi. Tuliskan monografi jad aktif. Paracetamol. Karena ini spesialistis ya. Jadi kamu tuliskan monografi jad aktif sediaan. Paracetamolnya. Indikasinya mekanisme kerja. Kontraindikasi. EPS samping. Dari paracetamol. Tuliskan lengkap. Tentukan dosis dan bentuk sediaan yang cocok. Beserta alasan. Sudah belum nge-print tadi. Susi baru sudah. Sudah-sudah. Sudah saya kasih sama Desi. Sama berkasnya juga. Nanti biar dia serahkan ke. Harina. Iya. Kenapa itu berkas apa Pak? Yang kedokteran yang kemarin. Yang belum lengkap. Suruh di-perifikasi itu. Yang mana Pak? Ada Syarindra. Syarindra. Tadi bekas-bekasnya baru datang. Baru diberikan. Jadi makanya. Mau dilengkapi tadi. Baru. Suruh di-print. Ya. Ya sudah. Ya sudah Pak. Terus itu obatnya Susi. Sudah di meja Susi ya. Oh iya. Belum cek ya. Ada apa Pak? Ada ordininya ada? Ada di situ. Ada di situ notanya ya. Oke ya. Ya. Simak. Yuk. Ya. Jadi buat resep magistralis. Dari resep di atas. Jadi sebenarnya ini. Kenapa disebut magistralis? Ini kan spesialistis. Tetapi dibuat jadi resep magistralis. Karena kita mau buat. Jadi nanti. Dari di atas tulis. Nanti resep magistralisnya adalah. Paracetamol berapa yang kamu timbang. Ini kan nanti kamu lihat dulu di. Kamu lihat nanti di ISO dulu. Paracetamol atau di Pornas. Kamu lihat. Berapa isi paracetamol sirup ini. Berapa banyak paracetamolnya. Ditimbang. Lihat dulu di. Pornas. Atau di ISO. Apa isinya paracetamol ini. Jadi tulis dulu. Nanti baru kamu tulis resep magistralisnya. Formulanya. Nanti kamu tulis. Resipal. Paracetamol berapa. Karena itu yang di atas. Magistralis. Apa. Spesialistis. Nanti kamu bikin dalam bentuk resep. Resepnya magistralis. Kemudian disini nanti mesepak sirup gitu ya. Mesepak pocio 60 ml. Tulis pro nagita dan sebagainya. Signanya tulis. Signanya tulis dan pro nagita. Jadi bedanya sebenarnya. Dari spesialistis ini kamu bikin jadi. Apa. Magistralis. Nah kemudian. Nanti lihat di Pornas ya. Kemudian lihat di Pornas. Atau di ISO. Kemudian. Buatlah obat sediaan tersebut. Masukkan dalam wadah dan beri etiket. Satu. Tulis di bawahnya. Penimbangan dulu. Jadi berapa yang kamu timbang Paracetamol. Sesudah kamu lihat nanti komposisinya. Di Pornas. Misalnya nanti di Pornas ditulis. Paracetamol tiap 5 ml. Mengandung Paracetamol 100 mg. Maka untuk 60. Kalau tiap 5 ml. Mengandung 100 mg. Untuk 60. Berapa yang ditimbang Paracetamolnya. Konsentrasi. Konsentrasi. Walaupun udah sore ini. Jangan. Ini kamu udah tau nanti ini. Jadi berapa yang ditimbang. Kalau nanti di komposisinya. Dikatakan tiap 5 ml. Mengandung Paracetamol 100 mg. Kalau dibuat untuk 60 ml. Berapa yang ditimbang Paracetamolnya. 1.200. Jadi 60 per 5. Dikali. 100. Jadi 1.200 mg. Nah tulis begitu. Kemudian di bawahnya. Nomor 2. Timbang CMC. CMC. Karboksi Metil Cellulosa. Kenapa mesti dibuat. Kenapa mesti ditimbang CMC. Paracetamol itu kelarutannya. 1 banding 70 dalam air. Jadi tidak cukup airnya. Kalau dibikin 60 ml. Padahal dia kelarutannya. 1 gram dalam 70 ml. Maka kalau 1,2 gram. Berapa dibutuhkan airnya? Konsentrasi. Kalau tadi 1 banding 70. Kalau 1,2 gram. Berapa dibutuhkan airnya? 84. 84. Ini yang nggak tahu ini. Nggak ngerti kita. Ketahu-ketahu. Tapi nggak ngerti nanti kamu. Susah kamu nanti. Yang termonansisi kemarin. Belum jadi. Ya. Yang diomongi pada. Yang belum jadi. Kan ada dokter prokteris. Nggak lagi katanya. Iya kan? Sebenarnya begini Susi. Tanya dulu ke Liansen. Itu yang dikepas. Di mana yang masih ada SK-nya? Makanya tanya dulu ke Liansen. Yakin nggak? Jangan nanti kita salah. Berarti yang nggak ada SK-nya Pak. Iya. Sekarang dirobinin 2 keluar nggak SK-nya. Ya ini dari SK-nya Pak. Artinya diajukan sebagai penguji. Ya penguji kalau nggak ada SK-nya gimana? Nggak tahu. Makanya tanya-Niansen. Ini sudah ada diskusi-nya semua belum. Kalau udah ada baru dinamaskan. Ya. Oke ya. Nah jadi apa tadi? Penimbangan CNC itu sebagai apa? Suspending agent. Jadi karena tadi dia bikin 60. Padahal airnya dibutuhkan 84. Nggak cukup airnya. Jadi dia tidak larut. Maka dibutuhkan pensuspensi. Itu suspending agent. Namanya CMC. Dengarkan ini ya. Konsentrasi kamu. Jangan nggak tahu nanti. CMC. Berarti CMC itu 1% dari jumlah obat. Jadi sama dengan kamu bikin 1 per 100 kali 60. Berapa itu? 1 per 100 kali 60 berapa? 0,6. 0,6. 6 ya? 0,6 gram. Kalau tidak disebut lain kan gram. Kemudian nomor 3. Bawahnya disebut air untuk pembuat suspensi. Air pembuat suspensi. 20 kali CMC. 20 kali CMC. Sama dengan 20 kali 0,6. Berapa? Tulis-tulis. Kamu tulis semua. 20 kali 0,6 berapa? 12 mililiter. Itu penimbangannya. Kemudian ketiga. Nanti siapkan air. Aquades itu nanti 60 kurang paracetamol, kurang CMC, kurang air. Itu nomor 4. Air sama dengan 60 dikurangi tadi paracetamol, dikurangi CMC, dikurangi. Itu airnya kira-kira lebih kurang berapa itu. Kamu hitung nanti ya. Nah, itu penimbangan. Ada satu lagi tadi. Nomor berapa? Bukan. Nomor 4 tadi apa saya bilang? Air ya. Nomor 4 coret-coret. Sirup simplek. Sirup simplek itu supaya manis dia. Kalau enggak nanti anak-anak enggak mau makan. Sirup simplek. 10% dari jumlah obat. Jadi 10% kali 60 berapa? 10% kali 60? 6. 6 mililiter. Atau 6 gram. Oke. Baru nomor 5. Aquades. Dikurangi semua tadi ya. 60 kurang paracetamol, kurang CMC, kurang air yang 12 mili, kurang simplek. Itulah kira-kira lebih kurang jumlah airnya yang disiapkan. Baru kamu nomor pembuatan sekarang. Jadi penimbangan, sekarang pembuatan. Pembuatan. Nomor 1 tetap seperti tadi ya. Bersihkan mortir, bakar, sebagainya. Lapisi dengan sakrum laktis. Begitu. Nomor 2. Nomor 3. Masukkan. Nomor 3. Masukkan. Air yang 12 mili tadi. Nanti airnya air hangat ya. Air hangat. Yang 12 mili itu ambil, nanti air hangat. Masukkan 12 mililiter air hangat ke dalam mortir. Kemudian sebarkan CMC. Sebarkan CMC di air hangat tersebut. Diamkan sampai mengembang. Nanti kalau sudah mengembang, warnanya jadi bening dia. Biarkan sampai mengembang. Kemudian gerus. Gerus sampai homogen. Kemudian disudip. Disudip, disisihkan ke pinggir. Disudip, sisihkan ke pinggir. Tetap di mortir itu. Tetap masih dalam mortir. Disisihkan saja dia ke pinggir. Kemudian sudah di pinggir kan tengah kosong. Masukkan. Jadi masukkan paracetamol. Masukkan paracetamol. Berapa tadi? Paracetamolnya tadi? Kalau nanti kamu hitung dulu ya. 1.200 tadi. Masukkan 1.200 paracetamol. Kemudian campurkan CMC yang sudah mengembang tadi. Campurkan CMC yang sudah mengembang. Gerus sampai homogen. Gerus sampai homogen. Sudah itu. Sudah homogen. Disudip lagi. Ketengahkan semua. Tambahkan sirup simplek. Yang 10 mili. Yang 6 mili. Yang 6 mili. Gerus sampai homogen. Kalau dia nanti masih terlalu encer. Terlalu kental. Tidak bisa masukkan ke botol. Tambahkan sedikit air tadi. Yang air yang sudah tersedia tadi. Tambahkan sedikit air. Masukkan ke dalam botol. Tetapi botolnya sebelumnya. Botol obatnya sebelumnya. Sudah dikalibrasi. 60 mili. Caranya bagaimana? Siapkan air 60 mili melalui labu ukur. Masukkan ke botol. 60 mili. Masukkan ke botol. Kemudian tanda batas di atas. Kamu kasih spidol. Itu batasnya berarti 60 mili. Baru kamu keluarkan airnya. Berarti sudah kosong dia. Baru masukkan tadi obat tadi. Yang sudah digerus tadi. Sudah tambah CMC. Tambah air tadi. Sudah digerus. Masukkan ke dalam botol. Tambahkan akuades sampai tanda batas. 60 mili. Tambahkan akuades sampai tanda batas. 60 mili. Baru kalau sudah, kocok ya. Kocok dia pasti akan homogen. Itu sudah jadi suspensi paracetamol. Kemudian beri etiket warna putih. Nanti kamu lengkap. Kemudian tulis. Itu tidak harus dengan resep dokter. Karena dia obat bebas. Jadi tulis di bawahnya. Kocok dahulu sebelum diminum. Sudah selesai. Saya serahkan kepada pasien. Begitu kan. Itu yang nomor 4. Nah sekarang nomor 5. Kita buat sediaan setengah padat. Unguentum. Jadi ini. Asam salisilat 0,5. Sulpur 1%. Pasilin album. Ad 10. Misepak unguentum. Misepak ungentum signa usus eksternus pro moja. Jadi nanti. Pertama. Kamu penimbangan dulu. Penimbangan. Satu. Timbang asam salisilat. 0,5 persen kali 10. Hitung nanti. Kemudian timbang sulpur. Satu persen kali 10. Nomor tiga. Pasilin album sama dengan. Sepuluh kurang asam salisilat kurang sulpur. Itulah kamu timbang nanti pasilin album. Nanti caranya bagaimana nanti menimbang pasilin album. Nanti masukkan ke perkamen. Nanti read itu. Nanti diajari pada waktu kita praktikum. Cara menimbangnya. Nanti sesudah itu selesai semua. Jadi biasakan untuk praktikum itu. Siapkan dulu bahannya. Sesudah ditimbang. Siapkan dulu semua. Baru kamu kerjakan. Jangan satu-satu disiapkan. Jadi nanti setiap. Setiap kelompok. Nanti kan kamu dibagi nih. Kelas Alpha, Beta, Gamma. Nanti masing-masing tujuh kelompok ya. Bagi tujuh nanti. Setiap kelas. Setiap kelompok itu harus bawa serbet. Harus bawa kertas tisu. Tisu gulung satu. Bawa nanti sudip. Sudip itu bekas. Bawa nanti kamu bagi-bagi saja. Kertas apa. Film Ronson. Yang bekas. Bawa nanti di gunting. Jadikan sudip. Itu kamu bawa semua. Kemudian bawa lem. Kalau nanti di kita tidak ada lem. Jadi kelompok bawa lem. Itu nanti kerjaan kelompok. Jadi pada waktu kamu kerja nanti. Siapkan dulu bahannya semua. Di serbet itu disiapkan. Mortir juga di serbet itu. Jadi supaya nanti waktu kita gerus tidak ribut. Diletakkan portirnya di atas serbet. Kemudian bahan-bahannya juga yang sudah ditimbang. Sudah disiapkan di serbet. Baru kamu mulai kerja. Sampai akhirnya kamu siapkan dulu semua. Ini nanti semua kamu kerjakan ya. Sudah tahu. Sudah tahu. Kami sudah bikin. Sudah bikin disitu itu palsu. Jangan dilayani. Oke. Ya. Ya, ya. Oke, oke. Oke, oke. Makasih, makasih. Ya, ya. Makasih. Ya, ya. Ya, Mel. Ya, oke. Kemudian disiapkan semua. Baru mulai kita gerus. Baru pembuatan. Jadi penimbangan sudah. Sekarang pembuatan. Pembuatan yang pertama. Tetap seperti tadi ya. Bersihkan mortir. Bakar gitu ya. Ya, kemudian dilapisi. Luruskan lagi, keluarkan. Bersihkan lagi gitu ya. Menutup pori-pori. Baru masukkan ke dalamnya pertama. Nomor tiga. Asam salisilat. Masukkan asam salisilat. Tambah dua atau tiga tetes. Alkohol. 96 persen. Tambahkan satu atau dua tetes. Dua tetes saja. Alkohol. Gerus sampai halus. Atau homok. Gerus sampai halus ya. Harus wajib ditambah alkohol itu tadi. Nomor tiga. Nomor empat. Tambah sulpur. Atau jangan begitu. Nomor tiga tadi apa? Asam salisilat. Tambah dua tetes alkohol. Terus gerus. Kemudian tambah sedikit paselin. Tambah sedikit paselin. Gerus sampai homogen. Baru nomor empat. Sulpur. Disisihkan dulu ya. Kalau begitu disisihkan. Disudip disisihkan ke pinggir. Yang asam salisilatnya. Baru dia di tengah. Tambahkan sulpur. Kemudian tambahkan paselin. Sulpur digerus sampai halus. Tambahkan sulpur paselin. Gerus sampai halus. Tambahkan paselin sedikit. Gerus sampai homogen. Baru dicampurkan asam salisilat dan sulpur tadi. Itu kelima. Campurkan gerus sampai homogen. Baru tambahkan sisa paselin album. Sedikit-sedikit sambil digerus. Tambahkan sisa paselin album. Kemudian digerus sedikit demi sedikit. Tambahkan sedikit demi sedikit. Sambil digerus sampai homogen. Kalau sudah habis paselinnya. Sudah homogen. Baru masukkan dalam pot. Obat. Nanti diajari bagaimana masukkannya. Baru beri etiket. Etiketnya warna apa? Putih. Biru. Enggak putih. Ini obat luar. Signa khusus eksternus. Untuk pemakaian luar. Jadi bukan oral ini. Maka warnanya apa? Warna etiketnya apa? Biru. Hah? Hah? Warna etiketnya warna? Biru. Biru. Warna biru. Nanti beri nama apoteknya, nomornya, tanggalnya. Tulis namanya Moja. Kemudian ditulis di situ aturan pakai untuk pemakaian luar. Tulisnya begitu. Untuk pemakaian luar. Luar. Untuk pemakaian luar. Pasiennya sudah tahu karena sudah diberitahu oleh dokter. Nah, itu yang nomor lima. Nah, sekarang nomor enam. Kita bikin krim. Jadi nanti kita mau bikin krim. Methyl salisilat 1%. Micepak krim at 10 gram. Signa usus eksternus. Jadi nanti ini formula proinul. Proinul. Nanti ini basis krimnya ini. Basis krimnya ini. Karena sudah tertulis di situ basis krimnya. Nanti untuk 10 gram kamu timbang asam setiarat. Jadi kita penimbangan dulu ya. Penimbangan 1. Berapa asam setiaratnya? 10 per 160 kali berapa asam setiaratnya? Jadi nanti 10 per 1 kilo ini ya. Ini 1 kilo. Jadi 10 per 1.000. 1 kilo berapa? 1.000 gram ya. 10 per 1.000 dikali 160. Itu yang ditimbang asam setiarat. Penimbangan dulu. 10 per 1.000 kali 160. Kemudian trietanolaminnya nanti 10 per 1.000 kali 120. 1 kilo itu apa? 1 kilo itu apa? 1.000 gram atau 10.000 gram? Ya, 1.000 gram. Nah, kemudian nanti lemak bulu domba atau adep selanai. Lemak bulu domba atau adep selanai. Itu 10 per 1.000 tadi dikali 60. Itu timbang adep selanai ini. Kemudian para pincairnya juga begitu. 10 per 1.000 kali 160. Akuadesnya begitu juga. 496 berarti 10 per 1.000 kali 496. Nipagin sama nipasolnya ini sebagai pengawet. Tidak usah dimasukkan dulu. Ini tidak usah ditimbang. Tidak apa-apa. Tidak usah ditimbang. Biarin saja. Jadi, sudah. Kalau sudah semua tadi ditimbang. Disiapkan semua. Tadi mulai dari asam setiarat. Trietanolamin. Itu cair ya. Lemak bulu domba. Itu setengah padat. Para pincair itu cairan. Kemudian akuades itu juga cairan. Jadi, nanti. Begini. Sesudah itu. Methyl salisilatnya berapa ditimbang? Tulis. Methyl salisilat sama dengan 1 per 100 dikali 10. Berarti 1 gram. Methyl salisilatnya nanti. 1 per 100 kali 10. Berarti 10 berapa kali 1. Jadi nanti 0,1 ya. 100 miligram ya. 100 miligram benar ya. 0,1 gram. 0,1 gram. Sudah disiapkan semua. Sudah ditimbang. Disiapkan semua. Baru kamu kerja. Jadi nanti nimbang juga harus kamu belajar. Bagaimana menimbang obat. Cara menimbang obat. Harus belajar nanti semua. Karena nanti kalau kamu sudah dipuskesmas. Atau kamu nanti mengawasi orang bekerja. Kalau kamu tidak pernah melakukan. Kamu tidak akan pernah tahu kesalahannya di mana. Kalau kamu nanti praktik pribadi. Kamu mau meraci. Kamu mau bikin krim. Mau bikin salep. Kamu harus bisa. Dan sudah diajari. Sudah dipraktekkan. Jangan nanti gak bisa. Karena alasannya belum dipraktekkan. Padahal sudah dipraktekkan. Kamu yang tidak mengamati. Kamu tidak mengerjakan. Jangan main-main. Karena satu kali ini aja kamu cuma dapat kuliah. Dan praktik kompermasi. Gak ada lagi di blok lain. Jadi tolong benar-benar diseriusin. Serius kamu. Supaya kamu punya keterampilan. Nanti dalam membuat obat. Sudah siap semua caranya. Pembuatan. Pembuatan nanti. Basis krimnya dulu kita jadikan. Jadi apa yang pertama. Masukkan asam setiarat. Lemak bulu domba. Dan parapin. Cair. Masukkan ke dalam cawan porselen. Nanti ada cawan porselen di laboratorium itu. Itu yang pertama. Kemudian dua. Masukkan ke cawan porselen yang kedua. Thea dan aquades. Thea dan aquades. Itu yang kedua. Ketiga. Ketiga. Campurkan. Satu dan dua dipanaskan. Satu dan dua dipanaskan di water bath. Di atas water bath. Dipanaskan di atas water bath. Atau penangas air. Panaskan di atas water bath. Sampai dia mencair. Nanti kalau sama-sama panas. Ketiga ya. Sudah dipanaskan tadi keempat. Sudah dipanaskan dua-dua tadi. Nomor empat. Sama-sama panas. Dimasukkan ke dalam mortir. Sambil digerus. Sampai didapatkan masa krim. Sampai didapatkan masa krim. Sesudah dapat masa krim. Nomor lima. Nanti disudip aja. Krimnya disudip. Disisihkan ke pinggir. Baru masukkan metil salisilat. Itu dua tetes paling nanti. Itu 0,1 gram itu dua tetes. Kalau kita pakai tetes kan satu tetes. Satu mili kan 20 tetes. Jadi kalau 0,1 itu dua tetes. Cuma metil salisilat. Tambahkan dua tetes metil salisilat. Baru campurkan. Dengan basis krim. Campurkan dengan basis krim. Grus sampai homogen. Masukkan dalam pot. Obat. Beri etiket. Warna putih tadi ya. Eh warna biru ya. Ini krim. Obat luar juga. Beri etiket. Namanya inol. Nanti untuk SUE. Untuk pemakaian luar. Nah itu pekerjaannya. Untuk bikin jurnal. Nah nanti ke tanggal 8. Kita praktekkan buat obatnya. Tetapi jurnalnya ini udah selesai semua. Kamu bikin. Sudah kamu tulis tangan semua. Gak ada ketik mengetik. Tulis tangan di double polio. Sudah semua. Tertulis. Dari resep 1 sampai resep. Nomor 6. Kemudian itu tugas yang pertama. Kita praktek yang pertama. Baru kita lihat. Tugas yang kedua. Tugas yang kedua. Nah ini tugas kedua yang ini ya. Ini tugas kedua kamu. Ini. Ini blok 10 ini. Tulis aja. Ini untuk blok 10. Bukan untuk blok 17. Tugas dua blok 10. Nah ini tugasnya pribadi juga. Jadi nanti. Ini ganti ya. Ganti di situ. Jangan kolorampinikol. Ganti. Sepik sim. Jadi zat berhasilnya. Sepik sim. Kamu lihat macam-macam yang beredar di pasaran. Apa? Dalam bentuk sediaan apa di pasaran? Misalnya. Ada dalam bentuk. Kapsul. Atau tablet. Misalnya ini ya. Kapsul. Atau tablet. Misalnya ini. Nanti. Ada nanti dalam bentuk apa? Injeksi. Mungkin nanti juga ada dalam bentuk. Krim. Misalnya. Atau dalam bentuk. Salep. Atau dalam bentuk. Tetes. Saya ini belum lihat ya. Dalam bentuk tetes. Gute. Dalam bentuk gute. Jadi gutenya nanti gutenya apa? Auriculares. Atau nasal. Atau optalmic. Misalnya. Nah. Kalau kamu sudah temukan bentuk sediaan yang mengandung sepiksim yang ada di pasaran. Kamu tulis dulu di atas. Bentuk sediaan apa yang ada. Sesudah itu kamu tulis komposisinya dalam kapsul itu berapa sepiksim. Dalam injeksi berapa sepiksim. Apa komposisi hijau. Ini masing-masing tulis seperti itu. Kemudian apa khasiat. Kontraindikasi. Kontraindikasi dan efek samping. Ini mungkin sama. Semua obat ini nanti sama ini. Khasiat dan sebagainya sama. Tapi mungkin juga berbeda. Kalau dia nanti salep. Mungkin berbeda. Atau dia guti. Mungkin berbeda. Nanti otitis media. Agak beda dia. Walaupun kamu belum kuliah di integumen. Nanti kamu bisa lihat di indikasinya. Kemudian dosis dan jadwal pemberiannya. Tulis masing-masing. Berapa dosis dan jadwal pemberian. Kemudian cara pemakaiannya. Kalau dia nanti guti nasalis. Maka nanti cara pemakaiannya tetes telinga. Kalau dia salep. Maka usus dioleskan. Gosok sambil ditekan. Itu kan kalimatnya. Oleskan. Gosok. Sambil ditekan. Itu cara pemakaian salep atau krim yang benar. Kalau injeksi berarti nanti intravena. Atau intramuskular. Atau sukutan. Tiga itulah secara umum. Baru sifat dari bentuk sediaannya itu. Keuntungannya apa. Kerugiannya apa. Bentuk sediaan itu. Sifat dari bentuk sediaan itu apa. Keuntungan dan kerugiannya apa. Nah ini. Kemudian golongan obatnya apa. Keras. Bebas. Atau bebas. Terbatas. Atau narkotika. Atau psikotropika. Tulis di sini. Nah ini tabel ini kamu isi. Dengan pertama kamu cari dulu bentuk sediaan yang beredar di pasaran. Lihat di mana Pak. Lihat di ISO bisa. Lihat di MIMS bisa. Lihat di drugs.com juga bisa. Jadi ini kamu cari di pasaran yang beredar. Yang beredar di pasaran dicari. Pakai ISO saja dan MIMS gak apa-apa. Dua itu saja kamu pakai. ISO atau MIMS. Itu tugasnya nanti terakhir. Kamu sudah dapat nanti terakhir. Maka kamu bikin nanti. Kamu bikin nanti resepnya masing-masing yang kamu dapatkan. Bikin formula resepnya yang lengkap. Bikin formula resep yang lengkap. Jadi kalau dia dalam bentuk injeksi nulisnya bagaimana. Kalau dalam bentuk spesialistis nulisnya bagaimana. Formula resepnya. Kalau dia tetes telinga, tetes hidung atau krim. Nulis formulanya bagaimana. Formula resepnya bagaimana. Tulis resep lengkap. Oke, itu tugas kedua. Nah, tugas ketiga ini. Jadi, ini tujuannya ini. Kegiatannya mahasiswa mendapat soal suatu resep di lapangan. Mahasiswa menganalisa resep tersebut dengan format tugas analis resep seperti di bawah ini. Mahasiswa menentukan apakah resep tersebut benar atau rasional. Dan menilai apakah resep tersebut dapat dilayani secara benar dan relatif cepat. Nah, ini resepnya mana. Nah, nanti kamu bikin masing-masingnya formula analisa resep. Jadi, ini begini saja. Supaya tidak terlalu banyak. Karena ada empat resep. Ada empat formula resep ini yang di bawah ini. Yang kamu analisis. Nanti kamu tulis nanti. Untuk yang nimnya ganjil, ambil satu dan tiga. Untuk nimnya yang genap, berarti dua dan empat. Itu saja yang kamu tulis. Nanti supaya kamu bisa berbagi jelas genap dan ganjil. Nomor nim ganjil dan genap. Jadi, kamu tulis nanti. Kalau kamu genap, berarti resep satu kamu tulis di sini. Resep tiga kamu tulis di sini. Ini resepnya. Ini resepnya. Ini nomor satu. Tulis-tulis nomor satu ini. Nomor dua ini. Ini nomor cukup. Satu dan tiga. Nim genap. Dua dan. Tisi ini semua. Apakah sudah benar? Kalau tidak benar, salahnya di mana? Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan bentuk sediaan. Sesuai dengan cara, waktu, ramah pemberian, dan durasi. Dan sesuai dengan dosis. Hitung dosisnya masing-masing sudah sesuai belum dengan umur yang diberikan. Ini umurnya 28 tahun. Ini umurnya 8 tahun. Ini 4 tahun. Silahkan dikritisi resep ini. Resep ini sudah jadi, sudah dibuat. Dikritisi. Coba kamu kritisi nanti kelengkapannya, preskripsionya, kemudian superskripsionya, subskripsionya, terus signaturanya, lengkap atau tidak. Nama pasiennya, dan sebagainya. Itu kerjaannya. Nanti sesuai dengan apa yang kamu dapat. Macam formulanya kamu tulis nanti di sini. Nah kemudian nanti berarti, kamu tulis dulu, mana yang kardinale, mana yang ajupan dari resep tadi. Mana yang korigensia, mana yang konstituen. Kamu sebutkan di sini. Nama obatnya. Kemudian resep formula ofisional ada atau tidak ada. Mana yang ofisional. Kan begitu tadi ya. Jadi kalau kamu harus tahu tadi, ofisional apa tadi. Kan gitu. Yang resep standar tadi ya. Kemudian, uraikan resep formula spesialistis. Kalau dia, itu ada enggak di dalam resep tadi formula spesialistis. Kalau ada, uraikan apa isinya. Dan masuk, sebutkan nanti pustakanya. Kemudian, yang kelima, resep dari obat golongan narkotika ada tidak di dalam resep itu. Kalau ada, kamu garis merah dan harus diberikan tanda tangan. Maka ada enggak tanda tangannya di resep? Enggak ada. Lengkapi nanti. Karena resep narkotika harus ada tanda tangan. Kemudian, dosis obatnya. Nah, hitung masing-masing dari resep yang ada itu. Kalau ada dosisnya, hitung masing-masing itu. Sudah sesuai belum yang diberikan? Kritisi. Kala'ah kamu. Uraikan jadwal pemberiannya. Uraikan adanya, ada atau tidaknya interaksi. Interaksi juga kamu nanti cari. Ada enggak interaksi satu dengan lain di obat itu. Kamu sudah dapat semua kuliahnya ini. Kemudian, uraikan spesifikan untungan dan kerugian dari masing-masing bentuk sediaan obat yang diberikan. Kan di formula itu ada tiga atau dua dia di situ. Di resep itu. Kemudian, diagnosanya kira-kira apa ya? Dari obat yang diberikan. Nah, kemudian terakhir, apa kesimpulan kamu? Tuliskan resep yang benar sesudah kamu kritisi. Tuliskan resepnya yang benar sesudah dilakukan kritisi. Nah, itulah kerjaannya. Semua nanti tanggal 8 sudah siap semua dibawain. Dan tanggal 8 itu kita tinggal mempraktekkan, membuat enam sediaan tadi. Kemudian nanti kita ujian praktikum. Di situ juga kita langsung ujian. Oke, itu tugasnya. Mudah-mudahan tidak ada lagi kesulitan. Kalau ada yang nanti perlu ditanya, bisa ditanya ke saya. Atau kamu WA pun tidak apa-apa. Saya akan melayani nanti. Kalau ada nanti yang mau ditanya, di WA juga nanti saya jawab. Silahkan. Ada yang mau ditanya tugasnya tadi? Sudah pusing Pak. Sudah mau cepat pulang. Eh pulang? Kamu sudah di rumah juga ini sebagian. Ada yang belum ya? Saya juga masih di kantor ini. Oke, ada yang mau ditanya? Tugasnya, jadi ada banyak tadi tugasnya. Sampai tanggal 8 nanti harus selesai dibawa per orang. Tugas grup, tugas kelompok tadi apa tadi? Serbet. Tadi ya. Tisu gulung. Nanti bagi kelompok ini. Bagi tujuh. Kelompoknya terserah nanti ketua kelasnya. Atau memang kelompok praktikum kamu. Silahkan. Nanti bikin kelompoknya masing-masing. Kalau ya antara 10 sampai lebih kurang 10 ya. Bisa 9, bisa 11. Dan gitu ya nanti ya. Tapi rata-rata 10. Satu kelompok. Tugas kelompok nanti dibawa tadi semua. Oke, ada pertanyaan? Izin Pak. Ya. Buat yang penulisan resep yang kita cek tadi. Yang pas terakhir Bapak jelasin itu. Pas apa? Yang terakhir. Yang quality check. Ya, di telah A. Ya, di telah A itu harus kita tulis ulang. Maksudnya di kertas double folio. Atau kita print terus kita tulis di kayak HPS gitu ya Pak? Ya tetap ditulis di double folio itu, Matt. Nanti resep aslinya nanti tulis formula yang sesudah kamu telah. Yang benarnya yang bagaimana kamu tulis nanti di double folio. Baik, terima kasih Pak. Ya, oke. Silahkan ada lagi yang lain? Izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Kan di jadwal hari Senin ada praktikum. Apakah praktikumnya jadi semuanya pada tanggal 8 Oktober semua? Atau gimana ya Pak? Ya, praktikumnya sekaligus semua 6-6 kita kerjakan. Hari itulah kita selesaikan. Ya, nanti ujiannya mungkin nanti kuis saja saya kasih. Ya, makanya nanti kamu benar-benar mengerjakan. Kalau kamu mengerjakan, mudah-mudahan kuisnya tidak sulit nanti dijawab. Ujian praktikumnya. Ya. Oke, jadi kita langsung dianggap nanti ini sekali. Kan kita tiga kali praktikum sebenarnya. Jadwalnya kan tiga kali. Jadi kalau kita pecah lagi itu nanti dua kali kita kendaraaya. Jadi sekali itulah kita kendaraaya. Tetapi 6 formulanya kita kerjakan. Begitu Nur Amijah. Benar ya, Nur? Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, silahkan yang lain. Jaskia, silahkan Shaskia. Nanti disini pertanyaan Pak. Ya, siapa dulu? Shaskia raise hand ya. Siapa tadinya? Shaskia dulu atau Panes dulu? Ya, Panes dulu ya. Silahkan Panes. Berarti untuk aktifumnya yang Senin tidak jadi ya Pak? Untuk tanggal 8 terus kalian OSP atau bagaimana Pak? Tidak jadi. Silahkan nanti kalau ada kuliah lain silahkan ngomong aja sama Horta Jaya. Izin Pak, itu sekalian OSP berarti ya Pak? Iya, sekalian OSP nanti tanggal 8 itu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, silahkan. Shaskia tadi, silahkan Shaskia. Mohon maaf, tadi iya. Rai Sentai. Jadi? Bukan mau nanya ya? Itu hanya, oh ya sudah. Oke, silahkan yang lain. Ada yang mau ditanya lagi, silahkan. Ada? Mudah-mudahan kalau gitu sudah jelas ya tugasnya dan bisa mengerjakannya nanti dengan benar ya. Nanti nilai OSP kamu sama nilai tugas ini yang nanti ditambahkan. Nilai OSP kamu nanti tugas ini yang dikerjakan dengan baik ini tambah nilai kuis pada waktu itu. Itulah nilai OSP kamu nanti. Oke, kalau tidak ada lagi, demikian mungkin cukup hari ini kita penjelasan. Penjelasan, praktikum yang pertama ini kita anggap nanti absennya seperti itu. Nanti ini kamu semua di absen sama Korta ya. Nanti dilihat masing-masing kamu nanti. Kalau tidak datang berarti kamu tidak bisa ikut ujian. Jadi tidak ada kuis kita nanti. Tidak ada kuis ini. Terima kasih atas. Ini cuma 193 saya enggak tahu nih. Ada yang dobel-dobel kamu di dalam satu Zoom. Nanti gimana nanti Kortanya melihat kamu ini. Kamu laporkan ya, jangan nanti kamu ini. Kalau kamu dua berarti laporkan ke Kortanya. Jangan nanti satu cuma di ini. Mungkin di namanya ada yang dua langsung ditulis di situ. Nanti dilihat sama Korta. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengerjakannya dengan baik. Selamat beraktifitas, selamat sore. Terima kasih, silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.